Saya bisa tahu bagaimana yang memasang ini, apakah ada anak emas, apakah ada ini? Kalau ada saya, saya mengenang emaskan. Berarti saya pelatih goblok. Persibaya sudah menaikkan 500 persen jadinya dia dari awal sampai ini. 500 persen mas, 5 kali lipat. Terus masalah perekutan pemain. Ini satu-satunya salah ngambil di manbalkot. Mulai dari arema, mulai dari lamongan, mulai dari peserta. Terus masalah kenapa pemain bagus nggak bisa dipertahankan. Terus masalah perekutan pemain. Kalau bisa juara nggak? Ya, nanti masalah target tentunya nanti akan manajemen akan merilis. Yang jelas, apapun yang diberikan kepada saya, di targetkan kepada saya, saya tentunya bersama manajer, pemain, pelatih semuanya sangat siap. Mudah-mudahan aja selalu apa yang ditargetkan itu bisa menjadi kenyataan. Yang jelas nanti kalau masalah target pasti manajemen yang akan merilis, yang akan menyampaikan. Terus saya juga akan sedikit gambar informasi buat mas Kang Abus tadi, kenapa proses perekutannya. Biar tahu ya nanti, biar kita... Saya cuma ingin-ingin menyampaikan gini satu. Saya ini orang yang tidak anti kritik. Saya sangat suka dikritik, bagi saya itu bagus masukkan. Cuma kadang-kadang ada yang tidak... Ada yang asumsi teman-teman supporter yang mungkin tidak yang di sini, yang tidak sama dengan kenyataan di lapangan, itu kadang-kadang saya tidak bisa terima. Contoh, Haji Santur, ini gimana ini masang ini, apakah ada anak emas, apakah ada ini? Kalau ada, saya menganak emaskan. Berarti saya pelatih goblok. Berarti saya pelatih goblok. Ya? Nggak bisa. Namanya di Persebayang, nggak ada anak emas, tidak saya. Lalu ini saya, umpaman contoh sama ada becok, kenapa? Saya tidak ada itu. Saya memang kurang bisa menerima. Kalau tidak sesuai dengan banyak, mungkin karena mereka tidak tahu. Tapi yang jelas, selama Haji Santur melatih, tidak ada nepotisme, tidak ada kolusi, tidak ada anak emas. Jadi, apa yang saya sampaikan, apa yang saya pasang, itu memang berdasarkan analisa setelah saya berkomunikasi dengan manajemen dan dengan pelatih. Jadi, nanti kalau ada teman-teman bonek yang menyebabkan itu, paling tidak disanggal. Kalau itu tidak benar. Itu tidak benar. Wak. Ya, itu wak. Nggak ada, di sama saya nggak ada. Karena begini, saya ini tidak mau menganehah hak orang lain. Contoh, ada dua teman, ada pemain A, pemain B. Umpamanya ini, pemain ini sama-sama dekat ini sama saya. Ya, karena pemain itu bisa ditanyakan sama manajer, pengurus yang lain, ke keluarganya di Persebaya, saya jamin sebelum-sebelumnya tidak ada yang seperti ini. Luar biasa, semu tidak pernah ada masalah sama sekali. Baik manajemen, pelatih, antar pelatih ke pemain-pemain. Saya ini tidak pernah menganehaya hak orang lain. Contoh, ada ini orang yang dekat sama saya ini. Yang satunya nggak dekat sama saya, tapi kualitasnya yang dekat sama saya ini kalah dengan ini. Saya pasti pasang ini. Intinya, anak esetan pun di api, mesti saya beri kesempatan. Anak emalekat, ya, betul. Karena saya memegang teguh masalah terjujuran. Jadi itu, jadi nanti kalau ada yang mengatakan anak emas pelikasi itu sama sekali tidak ada. Terus masalah perakutan pemain. Perakutan pemain begini, mas. Karena kita ini semua yang di Indonesia tidak mungkin datang ke tempat sati. Jadi, kalau pemain akan kita rekod itu yang jelas, kami melihat kurikulum VT, kami melihat video. Ini pun saya tidak terlalu fanatik. Tidak terlalu fanatik, bukan, terutama kurikulum VT, menit bermain, cetak, gol. Nggak terlalu fanatik saya. Yang terpenting, ketika saya melihat video, anak ini menurut pengampatan saya, dia layak. Contoh, Taishi, nggak pernah dia menjadi starter selama pertandingan ini. Taishi. Ya, Taishi. Bukan bahwa Taishi. Taishi. Marukawa. Ya, Marukawa. Tidak pernah. Tetapi ketika saya melihat video-video dia, saya yakin ini akan melihat. Jadi, AG mengirimkan CV, ingin video, barulah saya lihat dengan tim-tim pelatih beberapa pemain ini yang ambil. Saya ambil itu, saya ambilnya seperti itu. Karena saya tidak datang langsung ke sana, dan saya tidak terlalu fanatik dengan statistik. Tidak terlalu fanatik saya. Dan, Alhamdulillah, mungkin, ya, mungkin satu-satunya salah ngambil cuman balkot. Mulai dari Arema, mulai dari Lamongan, mulai dari Persebaya. Siapa yang tidak meledak, pemain yang saya panggil? Rolis Arnold, Walace, Digo Kampos. Alex, ya terus sini, yang di Samarinda. Nah, sekarang PSI, Bruno, Ali Sise. Cuman ini, satu ini, jujur aja, tidak sama dengan yang ada di video. Di videonya luar biasa. Di videonya luar biasa, Mas. Wah, ini saya yakin ini. Edit, Pak. Ya, itu saya gak bertiga lah itu, ya. Saya, jujur aja, ini... PS-an, gue. Iya, jujur aja, ini memang kesalahan saya. Saya tanggung jawab. Tapi, dari ngambil sepuluh, kalau salah satu, kan masih no, Mas. Kan masih wajah, ya kan? Sih benar sama, kan? Ya, benar aja. Kalau sekarang, Pak Fosala, bagaimana dengan Bruno? Bagaimana dengan tes yang meledak? Bagaimana dengan Kambuaya? Kambuaya. Yang dulu hanya pemain cadangan. Ya kan? Dengan Arief Satria. Jadi, itulah. Proses perekutan. Teman-teman supporter juga gak biar tahu. Perekutan, proses perekutannya itu seperti itu. Terus, masalah kenapa pemain bagus gak bisa dipertahankan. Contoh yang paling great adalah Marukawa. Saya bersama Pak Presiden itu awal sama Pak Nanang. Gue tadi, Marukawa amankan. Siap. Udah, kompetisi kira-kira masih kurang... Pekan 25. Iya, Pekan 25. Pekan 25 itu Pak Presiden sudah menyampaikan Marukawa amankan. Siap, Pak Presiden? Saya panggil Tasi Marukawa. Tasi, gimana? Dia masih tidak mau mengeluarkan nominan. Saya juga ada respect sama dia. Dia bilang, quote, saya mau fokus menyelesaikan kompetisi ini selesai. Baru itu kita bicara, oke. Satu itu. Yang kedua, agentnya itu bukan juga gitu. Agentnya itu adalah orang pertama kali yang mengaruhkan Marukawa untuk setia di Persebaik. Oke, kita tunggu sampai akhirnya pun Tasi Marukawa sampai dia itu sudah tidak mengeluarkan nominal. Jadi, tidak ada negosiasi. Bahkan, Perseba ya sudah menaikkan 500% gajinya dia dari awal sampai ini. 500% mas, 5 kali lipat kita menaikkan gajinya. Tapi, dia masih tidak mau membuka suara untuk nominal. Nah, kalau pemain seperti ini, kita otot, akhirnya dia mau tetap di Persebaik. Buat apa? Karena hatinya sudah tidak di sini. Terus saya tanya, kenapa kamu? Dia senang. Senang dengan Bomek, senang di situasi. Bahkan senang dengan cara mainnya Persebaik. Dia bilang apa? Good, saya cuma satu. Saya sukses di Persebaik. Saya kepingin mencari tantangan di klub lain. Saya tidak bisa apa-apa kalau seperti itu. Ya, kita lihat saja. Dia tantangan baru bisa sukses seperti di Persebaik atau tidak. Kan begitu. Mudah-mudahan. Itu saja. Teror, teror, Pak. Tidak perlu, Pak. Jangan. Kita harus tetap. Kita harus tetap. Jangan. Ini di Dona Sempak Bola Profesnya sudah biasa. Tidak perlu. Waduh, sudah biasa ini. Ya, Messi tidak akan itu tidak ada apa-apa. Mungkin oke lah. Supporter, karena cinta, akhirnya sedikit kecewa tidak apa-apa. Ya, tapi menurut saya jangan terlalu garut. Sudah tahu sepestasi sama Fortes ke Semarang, yaudah. What's up, Ben? Of on-rake, of on-rake. Nah, iyalah, Mas. Jadi, sekarang bagaimana kita cari pengganti yang lebih pengganti? Bukan begitu. Bulu ke Yunani, Mas. Dia menerima tawaran ke Yunani. Ya, berarti saya sukses membawa anak-anak ini yang belum ada yang kenal sekarang jadi levelnya naik. Bruno Demain di Eropa. Persebaik juga sukses membawa mereka, kan begitu. Sukses saya ini juga suksesnya Persebaik, begitu baliknya. Seperti itu, Mas. Jadi, perrekutan seperti itu, terus kenapa pemain-pemain tidak bisa bertahan? Sebenarnya kita mau mempertahankan. Tapi kalau pemainnya nggak mau, buat apa? Kan gitu. Yang jelas, Persebaik, Filosofi tetap akan memunculkan pemain muda, memberi kesempatan pemain asli Surabaya dengan catatan, dia layak. Kan begini, Mas. Kalau nggak layak, saya pakai, ya saya sambil serang nanti. Mati, aku. Tidak ada masalah, diserang, no problem. Karena itu bagian cinta dari Persebaik, bagian cinta dari saya. Jadi, saya nggak ada masalah, monggo, asalkan yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Jangan bilang, Haji Pelekase, Haji Anak Mas, itu yang nggak bener. Itu sih, Haji O. Normal itu sebagai motivasi saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi Alhamdulillah saya bisa menjawab tantangan itu kan. Yang terpenting, saya tetap mengharapkan kritik dari teman-teman bonek, tetapi kalau ada yang menyampaikan, tidak sesuai dengan nampakan, yang ada Haji tidak fair, itu tidak bener. Saya adalah orang yang paling baik, jujur saya sampaikan. Sampai sama-sama, jangan kan teman-sama lawan saja saya fair. Saya tidak mau tidak adil dengan lawan sekalipun. Kalau lawan baik, ya kita baik. Karena dihadir Nabi kan ada, jangan karena ketidaksukaan kamu dengan lawanmu, maksudnya kamu tidak adil, tidak boleh. Ini saya pegang, ini saya pegang. Alif bin Abi Talib. Jadi mungkin itu, Mas. Untuk ke depan, saya tetap membutuhkan support, mendukungkan kritikan, masukan. Saya orangnya sangat welcome. Oke, mungkin itu bisa saya sampaikan. Semoga. Kalau ke depan itu, HP-nya dimatikan live-nya. Nah, itu merahsia. Biasa saja, Cacong. Oke, saya belum ke caput. Mungkin Mas saya mau tambahkan dari semua pertanyaan pertama tadi. Sesi pertama tadi. Kalau aku pada intinya, kalau kita mau target apapun, target apapun, kita mau lihat dia apapun. Yang paling penting saat ini adalah, semuanya bersatu untuk mewujudkan target ini. Semuanya. Umpama ada teman, atau mungkin ada pelatih, ada pemain, salah, atau ini. Kita diskusikan di dalam, tapi kita libungi di luar. Merah ya? Umpama ada, oh ini kok ini, ini kok ini. Ayo diskusi. Bukan maksud anu ya, cuman sekedar sharing atau anu. Tapi, jangan kita ketika di luar, jangan ketika kita di luar, kita menjelekkan, 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 sehingga pemain drop. Ya, memang sih, ini masalah mental juga. Tapi siapa kuat? Maksudnya, Mama. Ya, ada orang yang kuat, ada lah. Pasti setahun diserang, habis-habisan, patahannya bagus. Benar, benar. Jadi, udahlah. Coba, sekali lagi coba, satukan semuanya, semua bersatu. Itu dululah. Kita ngomong bersatu dulu. Semua bersatu, itu satu tujuan. Udah, itu aja dulu. Insya Allah, target, semua target akan terkenalkan. Amin, amin, amin. Ya, jadi, paling penting sekarang adalah semuanya, baik orang Surabaya, mantan-mantan, mungkin pengurus satu-satu bersatu, untuk ayo, saling menjaga, tapi ini di Joko. Paling penting itu dulu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Mas Ayah. Intinya dari Mas Ayah itu adalah, mungkin tim ini, sudah saatnya, supporter itu mengglorifikasi. Memberikan support yang positif, sehingga teman-teman itu, yang tadinya fighting melawan-tim melawan, dia tidak terbebani dengan harus kritikan dari luar. Selama ini, Kucaji juga tidak dikritik. Tapi selama kritik itu tidak konstruktif, tidak sesuai dengan fakta, beliau juga akan memberikan responnya.